Oke, jadi Makassar Leadership Summit itu adalah suatu kegiatan leadership pertama dan terbesar di Indonesia Timur, yang mana kegiatan ini akan berlangsung tanggal 27 dan 28 November di Hotel Clara. Jadi jangan sampai dilewatkan, ini adalah event pertama dan terbesar di Indonesia Timur, jadi kapan lagi kita bisa mendengarkan sharing-sharing dari tokoh-tokoh nasional seperti Pak Jekah, Pak Tanri Abeng, ada Ibu Sinta, terus kemudian ada pembicara-pembicara hebat yang juga dari nasional juga ya perusahaannya. Jangan lewatkan, segera daftar melalui Kala Friends, langsung atau mau buka IG-nya Makassar Leadership Summit, di situ juga ada petunjuk dan tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bertemu lagi bersama saya Nita dalam podcast Hari yang Rakyat Selesal. Hari ini kita akan mengulik salah satu kegiatan terbesar, bahkan yang saya ketahui ini adalah salah satu kegiatan terbesar di Indonesia Timur. Betul, pertama dan terbesar. Pertama dan terbesar di Indonesia Timur akan diadakan Soh Pemirsa Stay Tune. Soalnya kita akan mengulik seperti apa kegiatannya, siapa saja yang akan terlibat, dan apa sih dari kegiatan ini, inti dari kegiatan ini, dan tujuannya seperti apa. Akan kita kulik bersama Bapak Basu Alim Bahri, selaku Direktur dari Gerakan Nasional Indonesia Kompetensi Sulawesi Selatan. Selamat datang Pak di Hari yang Rakyat Selesal. Boleh disama dulu Pemirsa Hari yang Rakyat Selesal di rumah. Halo Pemirsa Hari yang Rakyat Selesal, saya Alim, saya adalah Direktur Gerakan Nasional Indonesia Kompetensi Sulawesi Selatan. Hari ini akan podcast di Hari yang Rakyat Selesal. Pak Alim, apa kabar Pak Alim? Alhamdulillah baik. Kayaknya Pak Alim ini akhir-akhir ini sudah sibuk ya untuk acara ini atau seperti apa Pak? Jadi akhir-akhir ini sangat sibuk, jadi tiap hari ada jadwal undangan untuk media, salah satunya, dan yang paling syukur sih gini Mbak, karena kan kita ini benar-benar event pertama dan terbesar di Indonesia Timur kan, leadership event pertama dan terbesar, dan alhamdulillahnya adalah antusiasme orang untuk ikut kegiatan ini sangat tinggi, animonya sangat tinggi, mungkin salah satu bantuan dari Hari yang Rakyat Selesal, yang secara aktif mempromosikan kegiatan ini setiap hari-setiap hari akhirnya bisa tersentuh ke berbagai macam kelangganan. Iya, karena saya lihat di portalnya juga itu setiap hari ada Makassar Leadership Summit, makanya saya sempat buka juga, oh ternyata ini dan sampai saya kecauh ini sudah seberapa besar Pak untuk pesertanya? Untuk pesertanya kita target itu sudah 90% dari target kita. Waduh, sudah 90%! Yes, jadi sudah 90%! Semoga yang nonton podcast ini juga ada yang mau nanti ya join dalam kegiatan ini. Nah, sebelumnya untuk Makassar Leadership Summit ini, untuk yang belum tahu ini kegiatan seperti apa Pak? Oke, jadi Makassar Leadership Summit itu adalah suatu kegiatan leadership pertama dan terbesar di Indonesia Timur, yang mana kegiatan ini akan berlangsung tanggal 27 dan 28 November di Hotel Claro. Oke. Nah, yang hadir, pebicaraannya spektakuler banget. Ada Pak Yusuf Kala, terus kemudian Pak Tanti Abeng, beliau adalah dua tokoh hebat lokal sini, terus kemudian ada juga yang keynote speaker-nya itu Ibu Sinta Kamdani, beliau adalah Ketua Umum Apindo. Oke. Selain itu, nah jadi di hari pertama itu nanti kegiatannya itu banyak sekali sesi leadership talks-nya, dengan berbagai judul ya, ada yang judulnya Gen Z yang lagi hangat-hangat. Oke, Gen Z. Mbak kan pasti masih Gen Z ya. Jadi Gen Z, how to lead them, gimana caranya kita dengan Gen Z itu bisa mimpin mereka, lead mereka. Betul, betul, betul. Untuk menampilkan peak performance-nya mereka, terus kemudian ada juga tentang bagaimana membangun team, performance team secara optimal. Jadi itu di hari pertama, di hari kedua, wah lebih menarik lagi gitu ya. Ada tentang bagaimana suatu perusahaan itu bisa terus melakukan inovasi, terus kemudian ada digital leadership juga ya, terus kemudian ada digital leadership di ISJ area. Jadi sangat-sangat menarik dan Mbak, sorry tadi Mbak siapa? Mbak Nita. Mbak Nita tahu itu pembicara itu pembicara nasional dengan kapasitas mereka adalah pimpinan-pimpinan perusahaan di nasional. Seperti Bank Mandiri, terus kemudian Taman Mini, Binar Akademi ya, terus kemudian ada Semudera Indonesia, ada Danun, ada Bridgestone. Pokoknya keren-keren semua. Dan itu adalah director atau CEO dari perusahaan-perusahaan. Hmm, jadi bukan karyawannya tapi direktor-direkturnya langsung yang datang. Yang akan menjadi pembicara di dalam kegiatan ini. Benar, benar. Hmm, bahkan ada Pak JK juga ya di Sulawesi Selatan siapa? Bahkan Indonesia siapa sih yang tidak kenal Pak JK sebagai pembisnis sukses? Iya, pembisnis sukses, terus kemudian beliau juga wakil presiden. Iya, betul, betul. Beliau bakalan mengisi di hari pertama ya? Hari pertama, betul. Oke. Saat pembukaan, terus kemudian pengisian juga itu akan sama beliau. Hmm, oke. Berarti ini acaranya ya kalau sudah diwakili, apa dihadiri oleh wakil presiden ya tidak main-main lagi ya teman-teman. Bahkan ini Pak JK akan berbagi mungkin kisah-kisah inspiratifnya bagaimana menjadi leadership yang baik ya dalam kegiatan ini. Betul, betul. Nah memilih kota Makassar di Indonesia Timur, ini ada alasan tersendirinya tidak Pak? Ya kita tahu bahwa Makassar itu adalah pusat kota terbesar di Indonesia Timur satu. Dia punya posisi transaksional posisinya itu sangat kuat. Orang mau ke Jakarta lewat, dari Jayapura pasti lewat Makassar dong. Dari Maluku lewat Makassar, Manado lewat Makassar. Jadi memang transit loh kalau misalnya kita lihat kalau negara dunia itu kayak Singapura lah gitu kan. Makassar itu posisi seperti itu. Ditambah juga jumlah penduduknya besar, dia juga menjadi salah satu indikator perekonomian terbaik di Indonesia Timur. Sehingga kita menyimpulkan bahwa Makassar itu adalah salah satu tempat yang bisa dijadikan sebagai event akbar ini gitu loh. Oke, jadi itu dia alasan memilih Makassar gitu ya. Jadi bukan asal pilih ya teman-teman, ada banyak indikator-indikatornya juga. Banyak yang menjadi pertimbangan, akhirnya kita memilih Makassar sebagai perekonomian. Betul. Nah ini kan pertama, ini pertama juga di Indonesia atau sudah pernah dilaksanakan sebelumnya? Jadi Mbak Nita, event-event seperti ini tuh banyak sekali dilakukan di Jawa, di Surabaya, Jakarta, Bali ya. Tapi ini pertama kali dilakukan di Indonesia Timur. Oh di Indonesia Timur baru? Iya baru, dan kalau di Jawa event ini tuh banyak banget yang ikut. Sampai orang dari seluruh penjuru Indonesia tuh ikut-ikutan gitu. Dengan biaya yang jauh lebih tinggi daripada biaya kita sekarang gitu. Oke. Jauh banget, tapi antusiasnya tuh memang tinggi banget. Dan sempat ada kekhawatiran di awal apakah kita juga akan bisa melakukan hal yang sama ketika, kayak saya ini sering ikut kegiatan leadership summit atau HR summit di luar kan. Wah saya lihat anonimo orang, antusiasma orang. Saya berpikir bahwa apakah kita dengan mengadakan di Makassar itu juga akan sama gitu. Dan ternyata Alhamdulillah sampai hari ini ya, kita di kegiatan ini kalau Mbak Nita perlu tahu di organisasi oleh tiga organisasi. Yang pertama itu dari PMSN, terus kemudian Apindo, sama GNNK sendiri. Jadi kita ada tiga organisasi kolaborasi bersama untuk mengadakan event pertama dan terbesar ini di Indonesia Timur. Bahkan dilakukan oleh tiga organisasi besar ya teman-teman. dan Alhamdulillah animo masyarakat sampai sejauh ini di Makassar juga tidak mengalahkan animo-animo di luar ya. Betul, dan tidak hanya dari Makassar loh pendaftarnya. Dari Jakarta dan dari Jawa ada. Pendaftarnya dibuka untuk umum? Iya, jadi event ini bukan hanya untuk orang Makassar aja. Jadi dari luar pun kita sangat open untuk mereka datang. dan sudah ada banyak peserta-peserta juga yang ada di luar? Sudah ada pendaftar dari luar, mereka sudah bayar, terus kemudian... Waduh, kan Bapak juga tadi sempat bilang kalau ini tuh nggak semahlian di luar. Jadi mungkin itu alasannya banyak juga yang dari luar mau datang gitu. Kalau boleh tahu berapa sih kisaran untuk ikut dalam kegiatan ini? Nah, kalau kita ikut kegiatan seperti ini di luar itu bisa 6 juta, 7 juta. Oke. Tahu nggak kalau di sini kita hanya 1 juta. Waduh, itu makan seperduanya nggak sampai di luar ya Pak? Iya, ini jauh banget. Kenapa? Satu kita ingin mendorong teman-teman di Makassar ya, para pimpinan perusahaan, para karyawan, para HR, para mahasiswa, pelajar. Oh mahasiswa pelajar. Itu untuk mereka melibatkan diri dan ikut serta kegiatan ini. Karena kita ingin mengajarkan mereka bahwa untuk belajar itu ya emang harus ada effort. Ya harusnya ada effort. Nah untuk mahasiswa sebenarnya lebih murah lagi cuma 500 ribu. Oh ada harga khusus untuk mahasiswa. Mahasiswa jadi 1 juta untuk umum, terus kemudian 500 ribu untuk mahasiswa. Untuk organisasi-organisasi yang organisasi tadi kayak GNIKA, Pindo, PMSM itu harga khusus 750 ribu. Kalau membernya gitu kan. Dan itu udah untuk 2 hari loh. Udah 2 hari, udah dapat makan setiap hari. Makan, lunch, terus kemudian 2 kali snack. Jadi biaya itu sebenarnya lebih mengganti biaya akomodasi di hotel aja sih sunarnya gitu. Oke dan ada harga khusus juga jadi untuk teman-teman mahasiswa yang tertarik ini kapan lagi kalian bisa dapat kiat-kiat dari para pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ya. Jadi ini sangat spektakuler untuk acaranya dan bakalan banyak informasi yang bisa digali dari kegiatan ini ya. Jadi mahasiswa silahkan nih yang mau join. Nah untuk persyaratan-persyaratan lain untuk bisa ikut kegiatan ini seperti apa saja Pak? Untuk persyaratannya sebenarnya sederhana sekali. Tinggal daftar. Oke. Jadi persyaratannya sederhana, tinggal daftar. Bisa follow juga Instagram kami, Makassar Leadership Summit. Nanti pemirsa harian rakyat sosial itu bisa langsung klik Instagramnya follow terus kemudian nanti ada metodenya di sana. Mekanisme pendaftarannya. Oke. Itu pendaftarannya sih menurut kita melalui Kala Friends ya. Oh Kala, oke. Jadi kerjasama. Oke. Nah berarti tinggal follow Instagram di sana bakal ada semua ya informasinya dari Makassar Leadership Summit ini. Pembicara-pembicaraan juga semua informasi pembicaraannya, kegiatannya detail lengkap semua di sana. Oke. Jadi silahkan teman-teman yang mau tahu info sedetail-detailnya. Siapa saja yang bakalan terlibat karena mungkin nggak bakalan sempat kita mention semua ya di sini. Total pembicaranya ada berapa Pak? Ada 22 orang. Waduh ada 22 orang. Bayangkan kita cuma bayar 1 juta. Udah dapat makan, dapat snack dua kali perharinya. Udah dapat insight dari pimpinan-pimpinan perusahaan hebat ya. Betul. Hanya bayar 1 juta. Bayangin kalau kita ikut seminar apa segala macam kita harus bayar jauh lebih mahal daripada itu gitu. Betul-betul sekali. Sebenarnya sayang banget kalau dilewatkan ya. Betul. Sayang banget kalau dilewatkan ada 22 pembicara teman-teman. Dan itu semua pembicara-pembicaranya kalau di Makassar itu bukan kaleng-kaleng lagi. Bukan kaleng-kaleng. Kaliber-kaliber luang luar biasa. Jadi silahkan ya teman-teman. Untuk batas pendaftaran sendiri Pak ini sampai kapan? Karena sekarang sudah 90% kita tetap buka sampai hamin 1. Oke. Kita tetap buka sesuai dengan schedule awal kita adalah hamin 1. Ya harapan kita sih juga kita bisa mengakomodir kalau ternyata pendaftarannya lebih dari target yang telah kita tetapkan. Kita lagi berusaha mengkomunikasikan dengan pihak hotelnya gitu. Untuk sebisa mungkin kita tambah akses ruangannya gitu. Untuk murahkan mereka. Oke teman-teman. Jadi pendaftaran sampai hamin 1 baru ditutup dan buruan guys. Karena ini sudah 90%. Takutnya kalian tidak dapat kelasnya. Dan kalau pihak hotel juga tidak memberikan itu tempat yang baru maka target pesertanya itu cuma sampai di target gitu. Kalau kalian lebih dari target itu nggak bisa ikut lagi. Dan ini belum tentu dalam tahun yang sama bahkan diadakan lagi ya untuk mengasar leadership ini. Tahun ini nggak mungkin. Jadi kita target pesertanya 500. Oh 500 orang. Saat ini pendaftaran kita ada 450. Oh 350 orang. Jadi harusnya ada sih. Oh my God. Ya jadi harapan kita juga bahwa ini dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Nah rencananya sebenarnya kalau misalnya event ini kita akan lakukan setiap tahun. Ya setiap tahun. Kenapa? Karena memang perlu sekali kita mencalangkan. Ini bagian dari kita mencalangkan Gerakan Indonesia Kompeten 2030. Nah jadi apa yang kita lakukan hari ini. Tahun ini. Terus kemudian akan kita lakukan juga di tahun depan itu adalah bagian dari kita mendukung pemerintah untuk mengkompetenkan Indonesia. Ya itu sih harapannya. Ya. Kalau dari Bapak sendiri nih. Kalau menurut Bapak di Sulawesi Selatan aja deh. Pemimpin-pemimpin di perusahaan. Kenapa mereka wajib untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Apa yang misalnya dilihat gitu. Oh mereka ini kayaknya butuh kegiatan leadership gitu. Untuk memberikan apa kepemimpinan di perusahaannya supaya SDM-SDM nya atau karyawan-karyawannya tuh lebih bagus lagi atau seperti apa. Seperti yang kita tahu bahwa leadership itu adalah suatu fundamental ya suatu hal yang fundamental di setiap organisasi. Nah makanya justru dengan event ini dimana kita menghadirkan 22 pembicara hebat terus kemudian kita bisa mendengar sharing dari beliau dan kita punya opportunity untuk berinteraksi bertanya langsung kepada pimpinan-pimpinan tersebut. Maka akan sangat sayang jika pimpinan perusahaan di Makassar ataupun HRM di Makassar atau karyawan di Makassar maupun mahasiswa melewatkan kesempatan ini. Sayang banget. Kenapa? Karena gini ya. Satu kalau misalnya kita tak dibandingkan ya Mbak Nita ya. Kalau saya kemarin ikut ke Bali saya harus bayar 7 juta. 7 juta untuk daftar? Iya untuk daftar terus belum tiket pesawat saya, belum nginep saya. Semahal itu dengan kalibat pembicara yang sama. Oke. Iya jadi beberapa pembicara yang ngadir-ngadir di Bali dan jumlahnya yang paling banyak ini pembicaraannya gitu. Nah jadi makanya sangat sayang sebenarnya kalau misalnya dilewatkan karena ya ini di tempat kita sendiri di Makassar tidak perlu mengeluarkan biaya untuk tiket pesawat. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penginapan. Iya kan? Iya betul. Maka sudah ditanggung juga kan. Iya betul betul betul. Gak usah terlalu mikir jauh. Saya pernah juga bahkan ikut sampai yang di luar negeri gitu. Itu mahal banget. Iya betul betul. Jadi memang kita di Sulawesi Selatan itu harus banyak mendorong di Makassar mendorong diri kita itu untuk mau belajar dan berkembang. dengan melihat jejak-jejak dari tokoh-tokoh inspirasi yang memang sudah terbukti secara pengalaman mereka sudah melalui semua fase-fase itu. Dan itu Pak Alim bahkan sudah keluar negeri teman-teman untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini saking pentingnya itu kegiatan leadership ya Pak. Nah kalau di Makassar sendiri itu kan ini banyak juga pesertanya dari perusahaan-perusahaan tentunya sudah banyak. Dari perusahaan malah banyak banget. Jadi mahasiswa juga banyak banget yang antusias ikut. mahasiswa itu ada sekitar 100 mereka mendapatkan. Terus kemudian dari perusahaan itu dominan. Sisanya dari perusahaan. Dominan dari perusahaan semuanya. Kalau perusahaan itu yang sekarang juga yang terdaftar itu rata-rata pemimpin-pemimpinnya ya? Pemimpinnya karyawan-karyawannya juga banyak. Jadi semua level itu mereka semua ikutkan gitu. Ada yang sampai satu perusahaan itu sampai 100 orang dikirim. Ada yang 20, ada yang 10 orang. Saking pentingnya. Bahkan perusahaan-perusahaan itu mengirim. Dan banyak banget yang 3, 4, 3, 4 itu banyak banget perusahaan yang kirim. Karena memang sangat penting ya untuk kegiatan ini. Dan bukan hanya untuk pemimpinnya. Bahkan untuk karyawan-karyawannya ini penting banget ya untuk ini. Sangat, sangat. Bahkan bagi mahasiswa sendiri yang notabene sampai saat ini kan mereka belum bekerja. Tapi kan sebenarnya dari sekarang mereka sudah perlu yang namanya membentuk mindset mereka untuk menjadi leader, future leader. Tujuan kita kan sebenarnya ada yang keingatan ini adalah untuk membentuk future leader. Jadi temanya itu adalah kita mendorong dan membangun pimpinan masa depan yang transformasional dan berkesenambungan. Sehingga memang ini kita harapannya bahwa siapapun yang kita ikut kegiatan ini minimal kita bisa menelankan mindset untuk bagaimana mereka bisa ke depan itu menjadi seorang future leader. Ya betul. Perusahaannya masing-masing, organisasi masing-masing gitu. Karena apalagi mereka ini masih muda ya Gen Z, kata tadi Bapak ini. Kalau Gen Z sekarang banyak keluhan nggak ini Pak? Nah gitu. Dikit-dikit resign. Dan ini penting ya untuk menanamkan bagaimana mereka bisa jadi future leader. Iya. Dan Mbak Nita tentang Gen Z itu nanti akan dibahas dalam satu segmen khusus. Oh ada segmen khususnya? Iya di hari pertama. Bagaimana leader itu menghadapi yang namanya Gen Z. Oke jadi bahkan ada segmen khususnya. Kenapa? Karena Gen Z itu adalah suatu isu yang sangat hangat untuk menjadi barometer jumlah dari segi populasi ya. Jumlah Gen Z atau milenial itu sekarang mendominasi di setiap perusahaan loh. Ya tapi memang meskipun yang jadi leadernya banyakan masih orang Gen X ataupun baby boomers. Tapi mereka otomatis sudah ada di perusahaan dan mereka posisinya sudah pada kerja milenial sama Gen Z ini. Nah apa yang terjadi? Kita harus memberikan treatment yang benar-benar tepat bagi mereka. Yang tadi kalau Mbak Nita bilang ah biasanya kan Gen Z itu suka nggak bertahan resign 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 resign. Iya betul. Justru disinilah peranan sebagai seorang leader bagaimana Gen Z itu kan mereka tipikalnya suka challenge, suka tantangan, gampang bosenan. Nah jadi seorang leader yang mengelola Gen Z itu mereka harus memberikan environment berupa tantangan, challenging. bagaimana dia memberikan challenge terus-menerus kepada mereka untuk mereka tuh merasa bahwa oke ini environment terbaik saya, tempat kerja terbaik saya seperti itu. Iya karena mental Gen Z itu berbeda kan. Benar. Aku yang saya lihat banyak di video-video katanya mental Gen Z itu berbeda gitu. Dan bahkan untuk Makassar Leadership Summit nanti yang akan diadakan itu ada segmen khusus untuk bagaimana seorang leader menghadapi Gen Z. saking meresahkannya Gen Z. Ya bukan meresahkan kayak gimana ya. Jadi gini secara populasi mereka paling banyak kan. Dan memang apa namanya sekarang itu mereka lahir dengan kondisi yang sangat berbeda dengan orang zaman dulu gitu ya. Sehingga memang itu perlu di treatment khusus lah. Betul, betul, betul. Karena kalau biasanya beberapa bisnis gitu yang baru, yang startup juga itu banyak merekrut yang Gen Z. Dan mereka tuh pintar-pintar. Pintar-pintar cuma memang harus di treatment khusus dengan memberikan challenge-challenge tertentu, tantangan tertentu. Sehingga mereka tuh bisa terus-terus menampilkan performa mereka yang optimal di perusahaan. Betul, betul, betul. Untuk pimpinan-pimpinan perusahaan ini wajib banget sih seharusnya ikut. Karena apalagi sekarang kan memasuki tuh rananya Gen Z untuk kerja gitu. Mungkin karyawan-karyawan lama banyak yang sudah selesai masa kerjanya. Ini waktunya gitu. Kalau mau perusahaannya tetap maju dan berkembang, itu harus tahu bagaimana cara memperlakukan para karyawan-karyawannya. Dan ini akan diajarkan dalam Makassar Leadership Summit yang akan diadakan 27-28 November nanti. Betul. Nah, selanjutnya untuk rangkaian-rangkaian acaranya sendiri itu khusus untuk kelas saja ke pemateri atau ada rangkaian-rangkaian kegiatan lain lagi dalam acara ini? Oke, untuk acaranya sendiri itu kan nanti akan dibuka oleh Pak PJ Gubernur ya. Beliau sudah konfirmasi. Beliau sudah konfirmasi. Malah masuk beritanya itu di Reket Sosial. Sudah konfirmasi akan hadir dan juga membuka event Makassar Leadership Summit 2023. Nah, setelah beliau membuka itu nanti akan ada pencalangan gerakan Indonesia Timur Kompeten. Oh, Indonesia Timur ya? Iya, Indonesia Timur Kompeten sebagai bagian dari mewujudkan gerakan Indonesia Kompeten 2030. Nah, jadi kita dari Timur bergerak untuk menjadikan momentum Makassar Leadership Summit ini sebagai salah satu event pergerakan untuk perwujudkan Indonesia Kompeten di 2030. Jadi, nanti abis pembukaan, terus kemudian ada pencanangan gerakan Indonesia Timur Kompeten, terus kemudian habis itu sesinya Pak Jekang, sesinya Ibu Sinta, baru kemudian leadership talksnya masing-masing satu sesi itu ada dua sampai tiga pembicaraan gitu. Oke, kalau untuk acara-acara hiurannya, karena mungkin atau menurut Bapak ini acaranya khusus untuk talk saja gitu, talk show saja sama teman-teman. Oke, nah kalau untuk yang terlibat juga selain dari peserta dan pembicara itu ada UMKM, UMKM tidak payah dihadirkan di sekitar? Ada pemerannya maksudnya, pemeran kita ada juga, ada show-show dari Cala Group, terus kemudian ada show-show dari Tonasa, Telekom, Vale dan lain sebagainya, terus nanti ada corner-corner untuk UMKM juga di sana. Oke, dan asal Mbak Nila tahu, banyak perusahaan UMKM, owner-nya mereka daftar ikutan. Oke, ya karena segitu pentingnya memang Pak, betul. Jadi akan ada beberapa boot-boot juga ya dari UMKM-UMKM yang akan hadir di acaranya nanti, jadi teman-teman bisa lihat juga di sana ya. Acaranya terbuka untuk umum teman-teman, jadi silahkan mendaftar, kalau sesuai target tinggal 50 orang lagi, 50 orang tercepat ini dan terakhir kalau misalnya kapasitasnya cuma sampai di 500 orang. Bisa juga sih langsung buka aplikasi Cala Friends, terus kemudian disitu ada petunjuknya pendaftaran untuk Makassar Leadership Summit 2020. Oke, jadi karena bekerja sama juga dengan Cala Group ya, jadi silahkan teman-teman yang mau, boleh ke Instagram atau ke Cala Friends. Oke, jadi itu tadi yang akan didapatkan, ada banyak informasi-informasi tentang kepemimpinan dari orang-orang berpengaruh tentunya di Indonesia. Pembicaranya itu bukan di Sulawesi Selatan teman-teman, tapi orang-orang berpengaruh di Indonesia akan dihadirkan dengan harga umumnya cuma 1 juta, jadi silahkan yang mau. Nah, boleh Pak terakhir sedikit menyampaikan closing statement untuk mengajak teman-teman untuk gabun di acaranya. Oke, pemirsa harian rakyat sosial, saya mengajak semua untuk mari bersama-sama mendukung dan ikut serta dalam kegiatan Makassar Leadership Summit 2023. Buat adik-adik mahasiswa, juga bisa mendaftar dulu melalui Makassar Youth Leadership Summit yang akan diadakan tanggal 26. Nanti kalau lolos dari situ, karena ini biayanya free buat yang ikut Makassar Leadership Summit, itu juga akan bisa punya privilege mengikuti Makassar Leadership Summit tanggal 27-28-nya. Jadi jangan sampai dilewatkan, ini adalah event pertama dan terbesar di Indonesia Timur, jadi kapan lagi kita bisa mendengarkan sharing-sharing dari tokoh-tokoh nasional seperti Pak JK, Pak Tanri Abeng, ada Ibu Sinta, terus kemudian ada pembicara-pembicara hebat yang juga dari nasional juga ya perusahaannya. Jangan lewatkan, segera daftar melalui Kala Friends, langsung atau mau buka IG-nya Makassar Leadership Summit, disitu juga ada petunjuk dan tutorialnya. Terima kasih. Oke, itu dia teman-teman kata Pak Alim, jangan sampai dilewatkan. Bakalan rugi kalau dilewatkan, ya Pak? Oke, jangan lupa untuk daftarnya sudah dihasilkan tadi sama Pak Alim. Untuk pemirsa, jangan lupa juga untuk video ini di-share ke teman-temannya. Kalau kalian punya teman mau pergi bareng ke acara ini, silahkan teman-teman, karena masih terbuka untuk 50 orang terakhir. Jadi jangan dilewatkan dan sampai jumpa. Jangan lupa nonton episode-episode yang lainnya dari podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.